Berarti orang yang ngomongin masjid jin itu atau podok jin apa-apa itu tanpa sengaja ngatain kita jin, penghuni disini jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Misteri. Nah, di video kali ini saya ingin bercerita tentang masjid tibat yang terletak di desa Sananrejo Kabupaten Malang. Nah, bicara tentang masjid tibat memang gak ada habisnya karena masjid ini seringkali dibicarakan dari mulut ke mulut. Nah, apa itu yang dibicarakan oleh orang-orang? Gak ada lagi kalau masjid ini desas-desusnya adalah masjid buatan jin. Nah, antara benar atau tidaknya kita bongkar disini sampai tuntas. Karena banyak sekali isu-isu miring tentang masjid tibat ini. Nah, seperti apa video yang ingin saya berikan kepada kalian, kita lihat bersama-sama. Baik. Nah, video ini di-upload oleh Katrapedia. Sebenarnya kan ini bukan masjid. Apalagi tibat. Jadi kalau ada orang yang menyebut ini sebagai masjid tibat, itu sudah salah. Apalagi misal masjid jin, itu salah. Karena ini pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini di dalamnya ada masjid. Di dalamnya ada musola, di dalamnya ada tempat ibadah, ada tempat pendidikan. Karena kalau pondok pesantren, otomatis kan tarbiah ya. Nah, kebetulan tarbiah di sini, ini kan ada yang istilah, kalau zaman saya formal dan non-formal. Kalau yang salah biahnya, ini kan sudah lama, sejak tahun 1963 merintisnya. Dan dirintis oleh pengasuh sekaligus pemilik tunggal ya. Jadi hadratus seh Romo Yai Haji Ahmad Bahru Mabdoluddin Sholeh Al-Mahbub Rahmat Alam. Atau kalau teman-teman di sini biasa nyebut Romo Yai. Karena beliau sudah berkulang tahun 2011. Sekarang diteruskan oleh istri beliau. Ibunya Yai Haji, luluk ripko, almah biba, dibantu sama putri-putri beliau dan pran nantun. Nah, kalau nama pondok sendiri, pondok ini kan kepanjang, jadi orang mungkin kesulitan. Sebenarnya singkatan resminya juga ada. Nama pondoknya Biharu Bahri Masali Fadoili Rohma. kalau singkatannya Bipa Afadro nah kalau rintisan tadi dari tahun 63 terus tahun 78 itu baru terdaftar, didaftarkan istilahnya itu di Departemen Agama baru 87 itu ada bangunan awal walaupun sebelumnya memang sudah ada musola musola dan rumah beliau karena kalau tradisi di Jawa Timur hampir rata-rata kan mesti setiap musola di setelah rumah, mesti ada musola kalau tempat di kiai-kiai ini ada musola, ada musola nah disini juga demikian, dulu dimanfaatkan musola tersebut awal mulanya untuk ngaji orang lingkungan sini saja, yang dekat-dekat sini itu dari tahun 63 sampai lah 47 itu belum ada yang tinggal belum ada yang menetap baru tahun 87 itu teman-teman dari Banyuwangi itu ada terus dari Trenggale, Konorogo itu mulai menetap jadi kalau dari sisi bangunan memang berbeda dengan bangunan yang lain tidak ada bangunan yang sama dengan sini, karena ini murni istihoro, tidak meniru tidak menjiplak ini murni, jadi istihoro nah, pengasuh Romo Kiyai Ahmad beristihhoro terus nanti hasil istihoro itu disampaikan kepada santri santri yang mengerjakan santri kan istilahnya kalau disini kan ngaji juga, ngabdi dan ngaji jadi kalau bahasa sekarang learning by doing jadi belajar dengan tindakan kalau dulu sebelum tahun-tahun ya 90-an gitu itu ya ngajinya pakai kitab teori gitu tetapi hasil yang diinginkan hasil yang ingin dicapai oleh pengasuh tidak memenuhi target karena pengasuh pengasuh menginginkan kalau pendidikan itu menghasilkan perubahan akhlas salah satunya indikasinya itu dengan teori saja kan kalau dalam satu kelas misal yang pintar ya pintar yang tidak pintar tidak pintar yang males males kegelisahan beliau itu akhirnya mewujudkan ini pengen bangun musyola pertama kali tanpa sengaja menggolah ini terus niat bangun musyola teman-teman diikut sertakan ikut ambil itu kok ternyata ada perubahan akhlaknya banyak akhirnya diteruskan tapi diteruskan itu pun 87 itu sampai tahun 92 terus baru mulai lagi itu 99 jadi dua kali tahap bangunan jadi tidak benar kalau misal ada orang yang mengatakan bangunan ini ini tiban tiba-tiba ada terus dibangun jin karena kalau ajaran beliau itu yang sering disampaikan sebaik-baiknya jin itu masih seburukunya manusia sifatnya jin aja disini kita hindari misal seperti iri dengki marah takabur sombong riak daripunnya ada empat banyak empat ribuan lebih sifat jin nah itu disini kita hindari sifatnya aja belajar kita hindari apalagi kita mau gak boleh kita berteman apalagi mengenal ilmunya aja enggak nah dari sini kita tahu kan bahwa sebenarnya masjid tiban ini ini adalah benar-benar masjid yang dibangun oleh manusia dibangun oleh santri dibangun oleh tukang dan dibantu oleh warga sekitar maksud saya tukang dari sekitaran pondok situ nah kalau kalau ada yang mengatakan bahwa masjid ini masih dibangun oleh jin tolong video ini kalian putar lagi dari awal dan dengarkan baik-baik nah sampai disini dulu video kali ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih